Pendekar Pedang Sakti Jilid 33 Dengan tercengang Li Xiao Hiong terpaksa mengikutnya, tapi ketika baru saja menikung dua putaran, dalam hutan tersebut lantas tampak sebuah rumah yang terbikin dari kayu. Di luar rumah kayu tersebut, di sebelah timurnya terdapat sebilah papan, sedangkan di sebelah baratnya terdapat sebilah bambu, kelihatannya tidak sedap sekali dipandang mata. Hal mana terang sekali, bahwa pantekan itu adalah buatannya Peng Hoan Siang Dien sendiri. Li Xiao Hiong lalu mendekati rumah kayu tersebut, di mana Peng Hoan Siang Dien lalu menolak pintu rumah kayu itu. Rumah itu tampaknya tidak sedap dipandang mata, tapi keadaan di dalamnya cukup memuaskan. Karena selain sinar matahari cukup menyenari keadaan di sebelah dalam rumah tersebut, di atas lantai pun dipasang sehelai permadani pula, hingga Li Xiao Hiong yang menampak hal itu, tidak terasa lagi jadi menghela nafas menunjukkan keheranannya. Peng Hoan Siang Dien lalu mengambil sebuah bangku yang berbentuk aneh, sambil tertawa dia berkata, Kursi ini juga adalah buatanku sendiri, bagaimana pendapatmu? Li Xiao Hiong menjawab, bagus, bagus, hanya. Peng Hoan Siang Dien sambil mengerutkan keningnya berkata, hanya bagaimana? Li Xiao Hiong menjawab, hanya terlampau kotor. Mendengar jawaban pemuda kita, Peng Hoan Siang Dien jadi tertawa bergelak-gelak, kemudian ia bantingkan bangkunya itu dan benar saja abu pada meluruk jatuh, sedangkan tempat yang bekas dipegangnya terdapat bekas-bekas jari tangannya. Kemudian Li Xiao Hiong dengan rupa yang tidak sabaran lalu bertanya, Elo Ocian Puee membawa Boan Puee ke sini, sebenarnya bermaksud apakah? Peng Hoan Siang Dien lalu memotong perkataan pemuda kita sambil berkata, Kau tidak usah tergesa-gesa, baiklah sebentar lagi aku akan menjelaskannya. Hektometer, bocah kau katakan, di dunia ini soal apakah yang paling sukar dihadapi? Dengan perasaan tercengang Li Xiao Hiong balik bertanya, entah dari sudut manakah yang Elo Ocian Puee maksudkan. Peng Hoan Siang Dien menjawab, yang aku tanyakan, adalah orang macam apakah yang paling sukar dihadapi? Li Xiao Hiong setelah terdiam sebentar, lalu menggulengkan kepalanya. Dengan muka yang sungguh-sungguh Peng Hoan Siang Dien lalu berkata, Bocah, aku beritahu kepadamu, bahwa di dunia ini yang paling sukar dihadapi adalah kaum wanita. Tidak terasa lagi Li Xiao Hiong jadi mengeluarkan suara ih, dan hampir saja dia tak tahan lagi untuk tidak tertawa, maka dengan perasaan tidak sabaran dia bertanya, Kenapa? Tapi siapa tahu Peng Hoan Siang Dien tidak mau menjawab, selain mengganda tertawa saja atas pertanyaan pemuda kita itu. Li Xiao Hiong jadi terbengong dan dengan perasaan tidak mengerti jadi memandang wajah orang tua itu dengan terheran-heran. Setelah berselang sejuru selamanya, Peng Hoan Siang Dien dengan secara sekonyong-konyong dan sambil tertawa lalu bertanya, Hei, Bocah, coba kau katakan, kemajuan pukulanku itu bagaimana? Li Xiao Hiong segera menjawab, Kepandaian kau orang tua adalah yang nomor wahid di kolong langit ini. Peng Hoan Siang Dien lalu berkata sambil tertawa, Benarkah? Hektometer, cobalah kau lihat satu jurusku ini. Li Xiao Hiong hanya mehihat lengan bajunya pada ritua itu dikebutkan, Sepasang tinjunya dibentangkan dengan berbareng. Di antara pergerakan tinjunya itu terdengar suara yang mengaung-ngaung, Sedang suatu hal yang paling aneh lagi, Adalah Li Xiao Hiong yang berdiri terpisah hanya setengah langkah saja dari orang tua itu, Sedikit pun tidak. Merasakan samberan angin pukulan orang tua itu, Karena kepandaian semacam ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah terlatih sehingga mencapai tingkat yang tertinggi. Li Xiao Hiong yang melihat di antara tiga pukulan orang tua itu, Ternyata kehebatannya sungguh tidak ada batas-batasnya, Sehingga tanpa terasa pula dia berdiri di samping sambil berpikir keras. Pada saat ini tenaga dalam maupun kepandaiannya sudah mencapai tingkat yang tertinggi, Maka setelah menyaksikan penghoan siangjin bersilat sejuru selamanya, Ia pun sudah mengerti seluruhnya, Hingga tak terasa lagi dia berseru, A.I. Aku mengerti sudah. Penghoan siangjin tertawa bergelak-gelak, Kemudian sambil melompat dia berkata, Bocah, mari aku pelajari kau tipu-tipu ini. Li Xiao Hiong merasa begitu gembira, Sehingga tidak sempat mengucapkan terima kasih pula Dan lalu berlompat menghampiri orang tua itu, Yang segera mulai menjelaskan tipu-tipu silat tadi kepadanya. Li Xiao Hiong yang mendengarnya, Tidak terasa lagi hatinya menjadi sangat gelembira Dan semangat belajarnya pun menjadi terangsang hebat sekali, Karena apa yang diajarkan oleh penghoan siangjin itu, Ia mendengarnya pun baru pernah kali ini saja. Gerakan-gerakan pukulan itu sangat luar biasa dan hebat, Hingga dengan mengandalkan kepandaian setinggi yang dimilikinya, Pemuda kita ini baru dapat mempelajari 10 jurus saja dari ilmu silat luar biasa itu, Setelah dia berlatih satu hari suntuk. Dan karena asik dan sungguh-sungguhnya ia belajar, Li Xiao Hiong sampai tidak memikirkan pula tentang pekerjaan-pekerjaannya yang belum selesai itu. Terus sampai hari kelima, Barulah Li Xiao Hiong dapat mempelajari ilmu silat yang sangat hebat itu Sehingga 60 jurus banyaknya, Dan selama itu sekonyong-konyong dia berpikir, Penghoan siangjin membawaku kemari, Apakah disebabkan karena dia hanya ingin menurunkan pelajaran ini saja kepadaku? Sepanjang jalan dia terus membungkam dan merahasiakan, Sebenarnya dia bermaksud apakah? Oh, aku masih mempunyai banyak sekali pekerjaan yang hendak diselesaikan, Tapi mengapa aku menghamburkan waktuku di sini saja? Dia pikir bahwa penghoan siangjin sungguh baik sekali terhadapnya. Dia sendiri tidak mengetahui apa sebabnya. Bila aku terangkan soal yang ku hadapi dengan sebenar-benarnya, Pasti sekali tidak akan menyuruhku lekas-lekas kembali ke tionggoan Untuk menyelesaikan pekerjaanku yang terbengkalai itu, Tapi sesungguhnya pelajaran-pelajaran ini sangat hebat dan aneh sekali, Maka diam-diam dia berpikir, Ilmu ini memang sangat hebat dan aneh, Maka bila aku melepaskan kesempatan baik ini, Bukankah terlampau sayang sekali? Pada saat itu, tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara tertawa yang nyaring sekali, Bocah, kata suara itu, Apakah barangkali kau menemui kesukaran dalam pelajaranmu? Hal ini memang sukar disalahkan kepadamu. Jurus-jurus pelajaran yang ku berikan ini, Namanya disebut Kongkong Chiang Hoat, Pukulan di tempat kosong. Pelajaran ini adalah yang baru-baru ini saja aku ciptakan, Sehingga pada saat ini barangkali tidak ada pelajaran dari partai lain pun yang sanggup melayani aku sampai 72 juru selamanya. Hektometer, kau lihat, Bukankah aku berlaku bodoh sekali? Dengan kepandaianku yang kumiliki sekarang ini, Tentu saja tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan sampai 72 juru selamanya, bukan? Li Xiaohi Yong dengan tidak sabaran lalu bertanya, Bagaimana dengan kepandaian Boan Pue? Penghoan Siang Jin jadi tertawa besar dan lalu berkata, Jika kau berlatih terus, barulah kau akan mengetahui sendiri hasilnya. Wajah Li Xiaohi Yong tampak menunjukkan kegembiraannya, Maka sambil mengeraskan perasaan hatinya, Diam-diam dia berkata, Perduli apa, Bila aku sudah mewariskan ke-72 jurusnya itu barulah aku akan berlatih pula dengannya. Penghoan Siang Jin berkata pula, Hei, bocah, Pelajaran ini sudah menyebabkan aku seorang tua sibuk sehingga sebulan penuh lamanya, Dengan kurang tidur dan makan, Barulah aku berhasil dapat menciptakannya. Setelah kau dapat mempelajari jurus-jurus tersebut dengan sempurna, Entah dengan jalan bagaimana kau harus menyatakan terima kasihmu kepadaku? Li Xiaohi Yong yang pada saat itu tengah diliputi perasaan yang riang gembira, Dengan sungguh-sungguh dia berkata, Apa yang hendak Siang Jin perintahkan kepada Boan Pue, Pasti sekali akan kulaksanakan dengan taat. Penghoan Siang Jin tinggal tetap tertawa dan lalu menjawab, Apakah kau dapat meluluskan satu permintaanku? Aku jelaskan terlebih dahulu kepadamu, Bahwa pekerjaan yang hendak ku minta kau lakukan itu, Adalah suatu hal yang tidak mudah. Li Xiaohi Yong yang memang gampang dibuat marah dengan perkataan yang separuh memancing itu, Lalu tanpa berpikir-pikir lagi dan dengan suara lantang dia sudah menjawab, Jangankan baru satu, sampaikan sepuluh lagi masih ada apa sulitnya sih? Penghoan Siang Jin lalu berkata, Bagus, kau berlatihlah terus, Akanku beritahukan hal itu belakangan. Ilmu Kongkong Chiang Hoat itu sekalipun pada pokoknya terdiri dari tujuh puluh dua jurus, Tapi di antara perubahannya terdapat sehingga ribuan banyaknya, Maka tidak heranlah bila Penghoan Siang Jin sebagai seorang tokoh yang paling hebat dapat menciptakan ilmu luar biasa itu, Sedangkan Li Xiaohi Yong dengan menggunakan waktu sepuluh hari lamanya, Barulah dia dapat mempelajari ke tujuh puluh dua jurus itu dengan sebaik-baiknya, Tapi perubahan-perubahan yang terdapat begitu banyaknya, Belum dapat diakuasai dengan sesempurna-sempurnanya. Setelah berlatih lagi lima bari, Tanpa terasa lagi Li Xiaohi Yong sudah berdiam di pulau Tai Chiap Su setengah bulan lamanya, Pada waktu mana kepandayan yang sangat luar biasa dan hebat milik Penghoan Siang Jin sudah berhasil dapat diwariskan olehnya. Pada hari itu sehabisnya bersantap malam, Sekonyong-konyong Penghoan Siang Jin berkata kepadanya, Bocah, coba kau katakan, Di dunia ini yang paling sukar dihadapi adalah orang macam apakah? Mendengar pertanyaan orang tua ini, Li Xiaohi Yong menjadi tercengang, Diam-diam dia berkata, Eh, mengapa pertanyaan ini diulang lagi? Tapi waktu dia lirikan matanya memandang pada orang tua itu, Ternyata muka Penghoan Siang Jin menunjukkan kesungguhan, Hingga dalam pada itu dengan tertawa dia pun berkatalah, Aku tahu, orang itu adalah kaum wanita. Penghoan Siang Jin menepuk pahanya sambil berkata, Benar, wanita adalah orang yang paling sukar diganggu, Bila kita berlawanan dengan wanita, Maka kita akan mengalami kerugian. Dengan perasaan heran Li Xiaohi Yong diam-diam berkata, Apakah barangkali? Penghoan Siang Jin pernah terbentur pada diri wanita. Kemudian terdengar Penghoan Siang Jin berkata pula, Pendeta wanita di pulau Xiaohi Yong tu kau pun sudah pernah melihatnya, Bukan? Pendeta wanita ini lebih-lebih sukar diganggu orang. Aku orang tua pernah bertaruh dengannya, Dan selama ini aku belum pernah memperoleh keuntungan daripadanya. Tempo hari dengan barisan kununya aku pernah terkurung selama 10 tahun lamanya, Untung nasibku masih cukup baik, Sehingga namaku tidak sampai terusak, Tapi walau bagaimanapun, Aku sudah menderita kerugian yang besar sekali, Maka mulai hari itu, Aku pun sudah bersumpah pada diriku sendiri. Li Xiaohi Yong semakin mendengar semakin merasa heran di dalam hatinya, Sehingga kemudian dia pun lantas bertanya, Sumpah apakah itu? Dengan paras bersungguh-sungguh Penghoan Siang Jin berkata, Aku bersumpah bahwa seumur hidupku, Aku tidak lagi mau bertempur dengan kaum wanita lagi. Hal mana, sudah barang tentu telah membuat Li Xiaohi Yong tertawa dan berkata, Hal itu tidak cukup aneh. Penghoan Siang Jin lalu bertanya, Kenapa? Li Xiaohi Yong lalu menjawab, Andai kata Hui Tai Su itu datang lagi ingin bertaruhan denganmu, Bukankah hal itu berarti bahwa kau akan mengalami kerugian belaka? Sambil berteriak Penghoan Siang Jin berkata pula, Ha! Benar juga perkataanmu ini, Tempo hari aku pernah ditantangnya dengan mengirimkan kabar melalui burung darah, Yang mengatakan bahwa dia telah berhasil, Menciptakan suatu ilmu yang hebat sekali. Dan bagaimana luar biasanya, Katanya lebih lanjut, Dia ingin bertarung denganku. Aku segera kirim balasan kepadanya, Bahwa aku tidak mau menerima tantangannya itu, Hingga akhirnya pendekta wanita yang jahat itu lalu menyiarkan kabaran di luaran, Bahwa aku takut bertarung dengannya, Hingga semakin dipikir, Semakin mendongkol rasa hatiku, Oleh sebab itu, Maka akhirnya, Maka aku mencarimu dan membawamu ke sini. Dengan heran Li Xiaohi Yong berkata, Mencariku? Penghoan Xiangjin tertawa dengan perasaan bangga dan berkata, Benar, yang tadi aku ingin kau lakukan, Iyalah dengan kepandaianku ini kau harus menggantikan aku untuk melayani bertempur dengan pendekta wanita bangkotan itu, Untuk bertanding dengan kepandainya yang luar biasa itu. Dengan gugup Li Xiaohi Yong menjawab, Hal itu tidak mungkin. Penghoan Xiangjin lalu berkata, Jangan takut, jangan khawatir, Pelajaran yang aku ciptakan itu khusus untuk melayani ilmunya itu, Kau pasti tidak akan mengalami kerugian apa-apa. Li Xiaohi Yong segera menjawab, Bukan disebabkan oleh ini. Dengan perasaan tidak senang penghoan Xiangjin berkata, Habis mau apa? Li Xiaohi Yong lalu menjawab, Hui Tai Su itu pernah mewariskan ilmu Kit Mo Sin Pong kepadaku, Aku mana enak turun tangan terhadapnya. Penghoan Xiangjin tertawa besar demi mendengar perkataan pemuda kita ini, Lalu dia berkata lebih lanjut, Aku kira urusan apa, Tidak taunya hanya urusan begitu saja. Hal itu tidak menjadi persoalan apa-apa bagimu. Kau sendiri bukanlah untuk bertarung mati-matian dengannya, bukan? Lagi pula kau pernah meluluskan padaku tadi, Masakah sekarang kau mau membantahnya? Li Xiaohi Yong sekalipun merasa serba salah, Dia pun tidak dapat lagi mengemukakan dalil-dalilnya lagi. Penghoan Xiangjin lalu berkata pula, Besok kita pergi setelah berkata begitu, Dia pun tidak bercakap-cakap lagi. Agaknya dia sudah melatih dirinya lebih lanjut. Di atas pulau Xiaojiep terbanyak sekali batu-batu besar yang berdiri dengan megahnya, Laksana raksasa-raksasa yang berdiri tegak menjangkau langit saja layaknya. Dari atas peraunya dari jarak yang jauh sekali, Li Xiaohi Yong sudah dapat melihat batu-batu raksasa itu, Dan di waktu dia berpikir tentang dirinya sendiri yang pernah mengalami hal-hal yang aneh di atas pulau itu, Tidak terasa lagi perasaannya menjadi terbangun. Penghoan Xiangjin dengan perasaan gembira serta berbesar hati lalu menggerakkan kedua lengan bajunya Menyempok ombak pertama yang besar dan menghalanginya, Sehingga perahunya maju dengan pesat sekali. Setelah perahu mereka sampai di pantai, Lalu mereka dengan cepat mendarat dengan menghempos semangat masing-masing yang bergolak-golak. Penghoan Xiangjin dengan suara yang lantang lalu berseru ke arah pulau itu sambil berkata, Elo Oniepo, aku mendatangi untuk menyambut tantanganmu. Tidak antara lama dari barisan batu-batu itu sekonyong-konyong terlihat bayangan tubuh seseorang yang dengan Hanya beberapa kali lompatan saja sudah sampai di hadapan mereka, Dan orang yang berdiri di hadapan mereka ini bukan lain daripada Hui Taesu adanya. Li Xiaohi Yong yang melihatnya, buru-buru maju memberi hormatnya, Sedang Hui Taesu sendiri lalu membalas penghormatan itu sambil mengibaskan lengan bajunya, Dari mana suatu tenaga yang keras sekali menyambar ke muka pemuda kita, Hui Taesu berkata dengan suara dingin, Sudahlah, Li Xiaohi Yong merasakan tenaga itu kuat tapi tidak ganas. Tenaga luar biasa kerasnya itu seakan-akan hendak menerbangkannya, Maka buru-buru Xiaohi Yong memasang besi sekuat-kuatnya, Sehingga dia masih tetap berdiri dengan tegaknya. Dengan mengeluarkan suara ihwi Taesu lalu berkata, Hektometer, tenaga dalammu ternyata sudah maju pesat sekali, ya. Kemudian sambil membalikan kepalanya pada penghoan siang jenda menegurnya, Aku siang-siang sudah mengetahui, bahwa kau ini pendeta busuk tidak mau menyambut tantanganku, Maka tentulah akan meminta bantuan orang lain. Pada kali ini kau sudah berhasil menciptakan ilmu yang lihai apakah, Untuk melayani ilmuku yang hebat itu. Penghoan siang jin membiarkan pendeta wanita itu habis berbicara dahulu, Barulah dia memberi hormat sambil berkata, Elo Oniepo, sekalipun benar kini aku datang untuk menyambuti tantanganmu, Tapi maksudnya adalah sedikit berlainan. Hui Taesu hanya tersenyum dingin saja. Penghoan siang jin lalu melanjutkan perkataannya, Aku tidak bisa turun tangan denganmu pribadi, Pelajaran pukulanku itu aku sudah wariskan pada bocah ini, Maka beranikah kau menyambuti pukulannya itu? Hui Taesu tidak menjawab barang sepatah katapun, Selain tertawa bergelak-gelak. Tampaknya dia sama sekali tidak menghiraukan kepada penghoan siang jin. Tidak terasa lagi Hua Shio tua itu menjadi marah, Kemudian dia berkata, Kau tertawa kenapa? Hui Taesu menjawab, Kalau kau tidak berani ya sudah, Mengapa kau masih mau menelorkan bermacam-macam dalih tidak keruan? Sekarang baru terbukalah mataku. Mendengar jawaban pendeta wanita itu, Sekonyong-konyong penghoan siang jin pun jadi menengadahkan kepalanya sambil tertawa panjang, Tapi sudah barang tentu Hui Taesu tak mau menghiraukannya. Penghoan siang jin yang melihat dia tidak dihiraukan orang, Terus saja tertawa sambil memusatkan tenaga dalannya dengan sehebat-hebatnya, Sehingga suara tertawanya itu menjadi panjang dan nyaring luar biasa, Yang mana telah membuat Hui Taesu akhirnya menjadi tidak sabaran dan lalu berkata, Kau tertawa kenapa? Penghoan siang jin, Lalu menghentikan tertawanya dan berkata, Kalau kau tidak berani ya sudah, Mengapa kau masih mau menelorkan bermacam-macam dalih tidak keruan? Sekarang baru terbukalah mataku. Perkataan yang diucapkannya itu, Sedikit pun tidak berlainan dengan apa yang telah diucapkan oleh Hui Taesu tadi, Sehingga si Nikou yang mendengar perkataannya itu menjadi geram sekali dan segera berkata, Tidak beranikah engkau bertempur? Penghoan siang jin lalu menunjuk pada Li Xiao Hiong sambil berkata, Beranikah kau bertempur dengan pemuda itu? Hui Taesu lalu mengeluarkan suara jengekannya sambil memandang ke langit, Seakan-akan tidak memandang sebelah mata pun pada diri pemuda kita. Dengan demikian berarti, Bahwa penghoan siang jin tidak sudi bertempur dengan Hui Taesu, Sedangkan Hui Taesu sendiri egah pula melayani Li Xiao Hiong, Sehingga akhirnya kedua belah pihak tinggal berdiri diam di situ. Setelah berselang sejuru selamanya, Penghoan siang jin dengan secara sekonyong-konyong berkata sambil menunjukkan muka yang berseri-seri, Ada, ada. Sambil melototkan matanya. Hui Taesu bertanya, Ada apa? Penghoan siang jin lalu menjawab, Aku mempunyai suatu usul yang mohon pertimbanganmu. Aku sudah mewariskan kepandaianku kepada si pemuda ini, Kau pun boleh menyebutkan segala kepandaianku kepadanya. Biarkanlah dia yang melayaninya pertempuran kita ini, Dengan kera demikian, Yaitu mula-mula aku akan menyebutkan daya seranganku, Kemudian kau boleh memberitahukan kepadanya tangkisan maupun serangan balasan pada si pemuda, Untuk melayani seranganku yang pertama itu, Dan demikianlah seterusnya. Hui Taesu lalu tertawa dingin dan menjawab, Caramu ini memang baik juga, Hanya pelajaranku ini adalah hasil jerih payahku, Yang dengan susah payah baru berhasil menciptakannya, Oleh sebab itu, Kera bagaimana dengan mudah saja dapat diberikan kepada pemuda itu? Penghoan siangjin yang menganggap bahwa usulnya yang baik itu ditolak mentah-mentah oleh Hui Taesu, Sudah barang tentu menjadi amat gelusar dan lalu berkata, Apakah kau takut bahwa kepandainya akan melampauimu? Kau ini pendeta wanita bangkotan yang mudah sekali tersinggung. Bila demikian halnya, Lebih baik kita jangan bertempur lagi. Sehabis berkata begitu, Dia pun segera membalikan badannya hendak pergi, Sehingga Hui Taesu tidak dapat mengendalikan lagi dirinya dan lalu berkata, Kalau mau bertanding dia boleh bertanding. Bocah, mari sini, Aku akan memberitahukan pelajaranku kepadamu, Tapi pendeta busuk itu tidak boleh coba mengintip. Penghoan siangjin lalu tertawa mengakak sambil kemudian berkata, Aku tua bangka pasti sekali tidak kemaruk terhadap kepandainmu. Baiklah aku pergi ke sana, agar supaya kau merasa tenteram. Hui Taesu lalu mengajak Li Xiaohiong ke suatu tempat di sebelah barat, Di mana dia lalu mulai memberikan pelajarannya. Li Xiaohiong secara berturut-turut dapat memperoleh kepandainan kedua orang yang luar biasa ini, Boleh dikatakan peruntungannya terlampau mujur. Dia cukup maklum, Bahwa kedua orang luar biasa ini tidak pernah menerima murid, Hingga kesempatan sebaik ini sukar sekali dijumpainya, Maka dengan seluruh perhatiannya dia mendengarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh paderi perempuan itu. Kepandainan yang dimiliki oleh Hui Taesu ini sungguh hebat sekali, Sehingga tidak terlampau mengherankan bila dia sampai mencari penghuan siang jin untuk ditantangnya, Berhubung kepandainya yang sesungguhnya amat luar biasa itu. Li Xiaohiong dengan menggunakan tempo lima hari, Barulah berhasil mempelajari separuh daripada kepandain yang diajarkannya itu, Maka di dalam hatinya diam-diam dia jadi menghela nafas sambil berkata pada dirinya sendiri, Ternyata di dunia ini ada pukulan yang sedemikian hebatnya itu. Andai kata pelajaran Kong Kong Chi yang hoat dari penghuan siang jin digabungkan dengan gerak hitmo sinpo, Belum tentu kepandainya penghuan siang jin dapat memenangkannya. Apalagi jika tiga dewa di luar dunia dapat bersatu padu dan menciptakan kepandain yang hebat-hebat, Sudah pasti akan mampu menjagoi serta menaklukan semua pendekar-pendekar dalam rimba persilatan. Tengah dia berpikir keras, sekonyong-konyong tampak melayang turun tubuh seseorang yang cepat bagaikan kilat, Hingga sebentar saja ia sudah sampai di muka mereka. Dan tatkala mengenali bahwa orang itu adalah penghuan siang jin sendiri, Hui Tai Su lalu bertanya, Pendeta busuk, kau datang kemarim awapah. Dengan gugup penghuan siang jin berkata, Lebih baik kita jangan bertempur lagi. Pulau Tai Chiap Su kepunyaanku didatangi orang kuat, Aku harus memburu ke sana. Sambil berkata begitu, Lalu dia angsurkan tangannya memperlihatkan sesuatu barang, Dan ketika mereka melihatnya, Ternyata barang itu adalah mayatnya seekor burung elang, Yang ternyata ditenggorokannya tertancap sebatang anak panah. Li Xiao Hiong segera mengenali, Bahwa burung elang serupa itu adalah banyak terdapat di Pulau Tai Chiap Tu, Tapi burung itu telah kedapatan terpanah sehingga binasa. Dalam pada itu, Lalu dia maju dan memperhatikan anak panah tersebut, Yang ternyata bentuknya agak aneh dan tidak sama seperti yang banyak kedapatan di daerah Tiong Goan. Oleh sebab itu, Teranglah bahwa anak panah itu bukan orang Hoan yang melepaskannya. Pada badan anak panah tersebut terdapat tiga huruf yang kecil sekali. Dan di waktu Li Xiao Hiong memeriksanya dengan teliti, Ia segera mengetahui bahwa anak panah itu telah dilepaskan oleh Kin Lung Mo. Li Xiao Hiong lalu memberitahukan segala sesuatu yang dialaminya kepada penghoan Xiang Jin, Yang setelah mendengar penuturan pemuda kita, Dengan geram Ia lalu berkata, Ternyata bahwa inilah perbuatannya bocah asing sialan itu. Hektometer, Dia berani membunuh burung elangku. Kemudian dia Ia pun membalikan badannya dan pergi. Dengan ini Li Xiao Hiong berpendapat bahwa, Kin Lung Mo tentunya bermaksud hendak mencarinya, Tapi, Karena tidak berhasil menjumpainya, Barulah dia mencari orang tua itu. Kemudian dia Ia pun lantas berteriak, Xiang Jin, Tunggu dulu, Boan Pue pun ingin turut juga kau pergi. Sambil berdehem, Penghoan Xiang Jin lalu dengan sekali lompat saja sudah berhasil melesat sehingga puluhan tombak jauhnya. Penghoan Xiang Jin mengajak Li Xiao Hiong naik kembali ke dalam perahu mereka, Yang dengan cepat ditujukan ke Pulau Tai Chiap Tu. Di sana, Di sana, dari kejauhan mereka sudah melihat dua buah perahu besar yang sedang ditambatkan di pantai. Maka Penghoan Xiang Jin yang menyaksikan hal ini, Dengan tergesa-gesa telah mengebutkan sepasang lengan bajunya, Hingga dengan ini ia telah membuat perahu mereka laju sangat pesat sekali. Maka tidak antara lama mereka pun sudah tibalah di pantai pula. Penghoan Xiang Jin dengan cepat lalu berkata, Bocah, lekas. Dengan menarik sebelah tangan Li Xiao Hiong, Orang tua ini lalu menendangkan kakinya ke tanah, Hingga badan mereka lantas melayang dan jatuh tepat di atas sebatang pohon beringin tua yang terpisah antara enam atau tujuh tombak jauhnya. Li Xiao Hiong yang berdiri di atas tempat yang tinggi, Dia segera melihat bahwa di dalam hutan itu terdapat serombongan orang yang sedang bertempur dengan serunya. Mereka ini ternyata terdiri dari tujuh atau delapan belas pendekta yang sedang bertempur dengan empat orang laki-laki yang dandanannya agak aneh. Di antara mereka ini, ada tiga orang yang berpakaian secara pendekta dan seorang yang berpakaian biasa saja. Ketika orang yang berpakaian secara pendekta itu mengenakan pakaian yang berwarna merah, Sedangkan yang seorang berpakaian seperti seorang anak sekolah. Mereka berempat dengan bergiliran telah melakukan serangan dasyat terhadap beberapa belas orang pendekta yang menjadi lawan mereka, Sehingga tiada seorang pun antara pendekta-pendekta itu yang berani datang terlampau dekat. Waktu pemuda yang berpakaian seperti anak sekolah itu melancarkan serangannya, Barulah si Yauhiong mengerti jelas, maka dengan suara yang rendah dia membisiki pada penghoan siangjin sambil berkata, Orang yang berpakaian seperti anak sekolah itulah yang bernama Kin Lungo. Penghoan siangjin jadi tertawa dingin dan berkata, Ketiga pendekta itu memang sangat lihai. Hektometer. Tidak mengherankan bila Kin Lungo ini berani datang mengacau ke Tiong Goan, Dan makanya dia berani datang ke Pulau Taichiap Tu, Adalah karena dia mempunyai senderan yang kuat ini. Setelah mendengar perkataan orang tua itu, Li Xiaohiong pun lalu memusatkan perhatiannya pada ketiga pendekta tersehut. Dia lihat salah seorang di antara mereka sambil berseru segera melancarkan serangan yang hebat sekali, Hingga seorang pendekta setengah tua yang mendia di lawannya, Buru-buru mengelitkan diri, Kemudian terdengar suara beruk yang nyaring sekali, Karena sebatang pohon cemara yang sebesar dong dan terdapat di belakang pendekta itu, Telah kena terpukul musuh sehingga tumbang. Menyaksikan hal itu, Diam-diam Li Xiaohiong menjadi terkejut dan berpikir di dalam hatinya, Pendeta yang tiga orang dan berpakaian merah itu, Ternyata tenaga dalamnya hebat sekali. Kepandaian mereka pun tidak berada di sebelah bawah dari tiga dewa di luar dunia, Dan mereka ini pastilah orang-orang dari pihak seatasan Kin Lungo. Waktu dia menoleh kepada penghoan siang jin, Ternyata orang tua ini tengah memperhatikan pada serombongan pendekta-pendekta ini. Wajahnya menunjukkan perasaan yang aneh sekali, Maka tidak terasa lagi Li Xiaohiong pun merasa aneh juga di dalam hatinya. Tatkala dia coba meneliti, Ternyata rombongan pendekta-pendekta itu tepat terdiri dari delapan belas orang, Di antara mereka terdapat seorang pemuda yang memakai pakaian biasa saja, Yang ketika Xiaohiong memperhatikannya, Ternyata dia itu bukan lain daripada Bu I.I.M.C.Y.S.Y.U. San I.E. Tiong adanya. Li Xiaohiong yang baru memahami persoalan itu dengan jelas, Tanpa berpikir lagi segera berseru, Ah, pendekta-pendekta Xiaohiong Liem S.Y.E. Dia melihat ke tujuh belas pendekta dan San I.E. Tiong yang tengah mengurung Tiga pendekta asing berbaju merah serta Kinlungo, Gerakan kaki mereka sangat rapat sekali, Sehingga hatinya tergerak dan diam-diam berkata, Jadi ini mungkinkah yang sudah terkenal di seluruh muka bumi Dan biasa disebut barisan Elo Ohontin itu. Sekonyong-konyong penghoan Siang Jin berkata, Celaka. Pendekta asing itu akan menurunkan tangan jahatnya, Sedangkan pendekta-pendekta dari Xiaohiong Liem S.Y.E. itu pasti akan mengalami kekalahan. Ayoh, mari kita lekas terjang. Baru saja kata-kata itu selesai diucapkan, Hwao S.Y.O. tua itu sudah melesat ke udara, Hingga Li Xiaohiong yang melihatnya menjadi terkejut bukan kepalang. Buru-buru dia pun mengikuti jejaknya, Di tengah-tengah udara Li Xiaohiong sudah mendengar teriakan-teriakan yang mengejutkan hati, Karena ketiga pendekta asing serta Kin Lungo dari menjaga diri sekarang sudah berbalik menjadi pihak yang menyerang, Sehingga pada saat itu mereka tengah merangsak maju dengan amat dasyatnya. Bagaikan seekor burung besar yang menukik turun ke bawah, Dengan dua kali mengibaskan lengan bajunya penghoan Siang Jin dengan tepat sekali sudah menangkis serangannya salah seorang pendekta asing tersebut. Dengan mengeluarkan suara buk yang nyaring sekali, Ternyata badan pendekta asing itu telah terpental jauh sekali, Sedangkan penghoan Siang Jin sendiri agak tergetar pundaknya. Selanjutnya kedua orang itu lalu mengeluarkan suara teriakan terkejut yang tertahan. Pendekta asing itu dengan penuh kemarahan memandang pada penghoan Siang Jin, Kemudian mengangkat pula tangannya hendak dipukulkan kepadanya. Tapi penghoan Siang Jin pun tidak mau menunjukkan kelemahannya. Mereka tidak mau saling mengalah dan lagi-lagi terdengar suara pelok yang nyaring sekali karena beradunya kedua pukulan itu, Sehingga mereka kedua-duanya terpukul mundur ke belakang setengah langkah jauhnya. Peristiwa ini adalah yang selama ratusan tahun belum pernah kejadian, Dengan mengandalkan kepandayan Hui Tai Su dan Bu Heng Seng, Mereka berdua tidak berani melawan keras-lawan keras terhadap penghoan Siang Jin. Kali ini setelah ada orang yang berani menyambutinya keras-lawan keras, Maka bagaimana dia tidak merasa heran. Sebaliknya pendeta asing itu pun merasa sangat terheran-heran pula, Karena di negerinya kekuatan pukulannya ini adalah sudah termasuk salah seorang yang paling kuat dan jempolan sekali, Hingga dia tidak habis berpikir, Mengapa ada pula orang yang kuat sehingga dapat memukul mundur kepadanya. Sementara itu Kin Lungo telah menunjuk pada diri Li Xiao Hiong sambil berkata, Suhu, inilah bocahnya. Pendeta yang berpakaian merah dan berdiri paling belakang lalu memperhatikan sebentar pada Li Xiao Hiong, Kemudian dengan bahasa Hang Yang masih agak kaku dia berkata, Kau apakah muridnya pendeta itu sambil dia menunjuk kepada penghoan Siang Jin? Li Xiao Hiong baru saja ingin menjawab perkataan pendeta asing yang berjubah merah itu, Ketika penghoan Siang Jin sudah keburu berteriak kepadanya sambil berkata, Bocah, kau tidak usah melayaninya. Mendengar perkataan orang itu, pendeta berjubah merah tersebut lalu melototkan matanya yang sangat tajam ke arah penghoan Siang Jin, Kemudian dengan sekonyong-konyong dia berkata sambil tertawa, Chuan ini pastilah orang yang disebut penghoan Siang Jin dan pemimpin dari tiga dewa di luar dunia, Bukan? Aku dan saudara-saudaraku sekalian yang dapat berjumpa dengan orang yang berkepandaian setinggi seperti kau ini, Sungguh merasa sangat beruntung sekali. Sambil berkata begitu, Dia menunjuk pada pendeta yang pertama kali mengadu kekuatan dengan Hoa Shio Tua itu sambil berkata, Yang ini adalah kakak seperguruanku Progota. Kemudian menunjuk kepada pendeta lainnya sambil meneruskan bicaranya, Yang ini adalah adik seperguruanku Pantempur, Aku sendiri bernama Kim Posuf. Kami bertiga saudara biasa disebut tiga Buddha dari Sungai Gangga. Sebenarnya Sungai Gangga adalah sebatang sungai kecil saja, Kami tiga saudara berkeinginan keras untuk dapat mengubah nama tersebut dengan sebutan tiga Buddha dari Sungai Kuning, Karena dengan sebutan itu, barulah bagi kami cukup berarti. Tambahan pula dengan sebutan tersebut, Kami dapat memasuki daerah Tionggoan dan bertemu dengan para pendekar Tiongkok untuk mencukupi kementerangan dan ketenaran nama kami, Dengan demikian, para pendekar di Tionggoan pun pasti akan merasa girang dapat berjumpa dengan kami bertiga, Hanya, muridku ini pernah berbuat sesuatu sehingga menerbitkan perselisihan dengan para pendekar di Tionggoan. Kami sebenarnya tidak ingin turut campur tangan dalam urusan ini. Tapi setelah kami selidiki dan ternyata bahwa orang yang pernah mengikat permusuhan dengan murid kami ini adalah seorang yang mempunyai Senderan tiga dewa di luar dunia, maka kami menarik kesimpulan akan tak bisa tidak harus campur tangan juga. Pada saat itu, pertempuran kedua belah pihak sudah terhenti sama sekali. Di antara pendekar-pendekar Siaw Lim Sia itu ada salah seorang yang paling tua dan dengan sekonyong-konyong lalu memimpin pendekar-pendekar yang lainnya maju ke hadapan Penghoan Siang Jin, Setelah itu, mereka sekalian lalu berlutut di tanah, sedangkan pendekar tua itu lalu berkata, T.E. Chu murid keturunan ke-14 Chai Heng memberi hormat pada Lengkong Chou Su. Dengan lantas muka Penghoan Siang Jin menjadi berubah, hingga sambil berlompat ia telah menggoyang-goyangkan sepasang tangannya berkata, Ternyata kalian telah keliru mengenali orang, Pin. Pin Cheng bukannya Lengkong, karena Lengkong Siang Siang sudah meninggal dunia. Sekalipun Penghoan Siang Jin adalah seorang pendekta juga, tapi selama berpuluh-puluh tahun dia tidak pernah berhubungan lagi dengan pendekta-pendekta yang lainnya, Maka tampaknya ia agak canggung membahasakan diri sendiri dengan menyebut Pin Cheng, Hwao Shio yang miskin, suatu ucapan sebagai ganti kata aku bagi kaum paderi Buddha. Tingkat-tingkat para pendekta Siang Lim Sye diurutkan dengan urutan kata-kata sebagai berikut, Leng, Tai, Cheng, Beng, Ai, Chu dan Hong, pendekta-pendekta yang kini berlutut di hadapan Penghoan Siang Jin masuk golongan buruf Tai, dan orang yang mereka tengah hormati itu bergelar Lengkong, yang berarti tingkatnya lebih tinggi dari mereka. Ketiga pendekta asing itu ketika menyaksikan para pendekta itu secara sekonyong-konyong pada berlutut di hadapan Penghoan Siang Jin, tidak terasa lagi mereka jadi merasa sangat heran. Li Siao Hiong tiba-tiba teringat bahwa dirinya tempoh hari pernah diselidiki oleh San Ie Tiong dan pendekta Siao Lim Sye itu, serta tanpa sebab hendak mengadu kepandayan. Kini ada kemungkinan mereka tengah menyelidiki jejak Lengkong Chow Su-nya, karena dia pernah memakai jurus Tai Yan Sipse dari Penghoan Siang Jin. Pendekta-pendekta ini menyebut Penghoan Siang Jin dengan sebutan Lengkong Chow Su, sedangkan Penghoan Siang Jin pada waktu menyebutkan Lengkong Chow Su empat huruf dengan secara lancar, teranglah bahwa dia pun mengetahui siapa adanya Lengkong itu, tapi apakah dia mempunyai hubungan dengan pendekta-pendekta Siao Lim Sye itu? Mungkinkah dia ini? Pada saat itu orang yang menjadi gurunya Kin Lungo, yaitu Kim Poh Suf sudah berkata pula, Penghoan Siang Jin, baiklah kita bicara dengan terus terang, hari ini kami ingin minta pengajaran dari tiga dewa di luar dunia. Seketika itu juga hatinya Penghoan Siang Jin jadi agak bingung, kemudian sambil membalikan kepalanya dia berkata pada para pendeta yang berlutut di hadapannya itu, kalian salah paham, aku. Pincheng bukannya Lengkong. Tapi Ta Heng sambil menganggukan kepalanya lalu berkata, Chow Su, apakah kau hendak membohongi T.E. Chu? Permainan pedang Li. Li Su Chow itu adalah pelajaran silat pedang Siao Lim Sye yang sudah menghilang itu. Tampaknya karena dia terlebih rendah umpat tingkat dengan orang yang disebut Penghoan Siang Jin ini, maka dia pun menyebut Li Siao Hiong dengan sebutan Li Su Chow, karena dia menganggap bahwa pemuda kita ini adalah murid Lengkong Chow Su-nya. Kim Po Suf dengan perasaan tidak sabar lalu berkata pula, Penghoan Siang Jin, bila kau tidak berani melayani kami pun tidak mengapa, asal saja kau menyerahkan si bocah Sili itu kepada kami sekalian, untuk kami bawa pergi. Penghoan Siang Jin yang perasaannya pada saat itu sangat kacau, Ketika mendengar tiga buda dari sungai Gangga hendak membawa pergi pemuda kita, tidak terasa lagi dia menjadi marah sekali dan lalu membentak, kentut. Karena sukar mengambil keputusan yang pasti, hatinya lalu dikeraskan dan diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, aku seorang tua harus membawa pergi pemuda ini. Dalam pada ins, sambil mencekal pemuda Li Xiao Hiong dan dengan tidak memberi jawaban apa-apa atas pembicaraan Kim Po Suf, dengan secara sekonyong-konyong dia telah membentangkan Kang Sin Kang yang sehat hebatnya, sehingga dalam waktu sekejap metu saja mereka telah lenyap entah kemana perginya. Tiga buda dari sungai Gangga tidak pernah menduga, bahwa Penghoan Siang Jin akan melarikan diri dengan begitu saja, maka dalam merasa terkejut mereka jadi berteriak dan lalu mengejar pada orang tua tersebut, hingga di situ tinggal para pendeta Xiao Lim yang masih berlutut di tanah. Penghoan Siang Jin yang sayang sekali terhadap Li Xiao Hiong, dia ketahui bahwa mereka hendak membunuh si pemuda, sedangkan kedatangan mereka memang sesungguhnya hendak sengaja mengacau, maka dengan suara perlahan Huo Shio tua itu berkata pada si pemuda, beberapa orang pendeta asing setan itu hendak mencabut nyawamu, tapi aku tidak rela menyerahkan kau dengan begitu saja, tapi tenaga satu orang tidak dapat melayani mereka, maka aku telah pergunakan siasat ini untuk melarikan dirimu. Li Xiao Hiong yang otaknya sangat cerdik lalu berkata, kita harus pergi ke pulau Xiao Chiap Tu. Penghoan Siang Jin pun berkata, benar, kita harus pergi ke sana selukas mungkin. Li Xiao Hiong setelah berdiam sejurus lalu berkata pula, hanya, hanya. Penghoan Siang Jin lalu memotong bicara si pemuda sambil berkata, hanya dikhawatirkan bahwa Hui Tai Su tidak mau meluluskan permintaan kita. Penghoan Siang Jin lalu menjawab, jangan khawatir, aku mempunyai daya untuk menghadapi pendeta wanita bangkotan itu, maka sesampainya kau di pulau Xiao Chiap Tu, begitu aku mendarat, kau harus lekas-lekas naik perahu pergi ke pulau Buket Tu untuk mencari Bu Heng Seng, karena aku khawatir dengan ternaga dua orang saja masih belum sanggup melayani mereka bertiga. Li Xiao Hiong setelah mendengar bahwa dia harus pergi ke pulau Buket Tu, seketika itu juga hatinya menjadi terkejut sekali, berbareng dengan mana bayangan Cheng Jie yang amat cantik pun lantas terbayang di dalam hatinya. Sesampainya di pantai, Penghoan Siang Jin lantas melompat dan tubuhnya lantas melayang dan jatuh tepat di atas perahunya, yang lantas dilayarkan ke pulau Xiao Chiap Tu kembali. Dengan Li Xiao Hiong menggunakan dayung dan Penghoan Siang Jin mengebutkan kedua lengan bajunya, perahu mereka meluncur maju dengan kecepatan yang luar biasa sekali. Meskipun Li Xiao Hiong tidak begitu mahir mengemudikan perahunya, tapi dengan mengandal pada tenaganya yang sangat kuat, sebentar saja perahu mereka sudah laju jauh ke tengah lautan. Waktu mereka menolehkan kepala, mereka pun menyaksikan pendekta-pendekta asing itu bersama Kin Lungo dengan laku yang tergesa-gesa tengah membongkar sawuh perahu mereka yang besar untuk melakukan pengejaran terhadap mereka. Perahu mereka yang besar itu dengan menggunakan pengayuh majunya pesat sekali, tapi jika dibandingkan dengan perahu orang tua itu yang lebih kecil, ternyata masih kalah lajunya, oleh karena itu juga, mereka belum berhasil mengejar perahu penghoan Siang Jin itu. Setelah berselang pula beberapa saat lamanya dan Li Xiao Hiong menolahkan kepalanya memandang, dia lihat tiga pendekta asing itu masing-masing pada mengebutkan lengan bajunya, sehingga laju perahu mereka pun jadi bertambah pesat saja. Maka dalam waktu sekejap saja kedua perahu itu sudah semakin dekat saja jaraknya dari satu dengan yang lainnya. Penghoan Siang Jin lalu menolahkan kepalanya memandang dan memungut sawuhnya. Ia menantikan perahu lawan mereka jadeng semakin dekat, kemudian, dengan sekonyong-konyong dia melemparkan sawuhnya itu kepada perahu lawannya. Penghoan Siang Jin yang sudah mencapai puncak tertinggi dalam tenaga dalam maupun dalam kepandayan silatnya, waktu sawuh itu dilemparkan, segera menerbitkan suara yang nyaring sekali, dan cepat bagaikan bintang beralih dan menerbitkan suara peletak yang sangat nyaring, ternyata tiga tiang dari perahu lawannya sudah berhasil dipatahkan oleh lemparan jangkar itu, sehingga dengan demikian lajunya perahu lawan mereka menjadi berkurang. Li Xiao Hiong dengan menggunakan kesempatan ini, buru-buru menghempos semangatnya untuk membuat perahunya maju lebih pesat lagi, sehingga bagaikan anak panah yang baru lepas dari busurnya, perahu mereka melayang ke muka dengan pesatnya. Tidak antara lama, dari antara dorongan ombak yang bergulung-gulung naik turun tidak berketentuan, samar-samar pulau Xiao Chiap Tu sudah berbayang di hadapan mereka. Waktu ombak datang mendampar, maka air pada munkrat ke sana kemari bagaikan kembang api di udara sekitarnya. Penghoan siang jin yang berdiri di muka perahu, pada saat itu tengah memusatkan perhatiannya. Dengan sepasang lengan baju yang tiap-tiap saat dikibaskan itu, ditambah pula dengan dayungnya terus-menerus dari Li Xiao Hiong, maka menyebabkan perahu mereka laju bagaikan ditarik oleh kuda semberani saja cepatnya. Sekali-kali Li Xiao Hiong menolahkan kepalanya memandang, tapi perahu besar lawannya masih tetap mengejar dari belakang, malahan sekarang kecepatannya sangat mengejutkan orang, hingga tidak antara lama jarak perahu mereka pun sudah terpisah tidak terlampau jauh pula. Pulau Xiao Chiap Tu sudah terbayang jelas di hadapan mereka, penghoan siang jin lalu mengebutkan kembali lengan bajunya, dan perahu kecil mereka lagi-lagi laju sejauh 10 tombak lebih. Penghoan siang jin dengan mengikuti arah laju perahunya itu, lantas tubuhnya dienjot, ditambah dengan ilmu kengsinkangnya yang hebat, dengan sekali loncat saja dia sudah berhasil mencapai 10 tombak jauhnya dan tepat sekali dia jatuh di pantai. Sedangkan Li Xiao Hiong sendiri dengan tidak banyak cakap lagi, sudah mengayuh perahunya menuju ke Pulau Bukit untuk mencari Bu Heng Seng. Baru saja penghoan siang jin mendarat, perahu Heng Hau Osemhut atau tiga Buddha dari sungai Gangga itu pun sudah mendekat. Hwa Oshio tua itu menantikan di darat dan benar saja tidak lama kemudian mereka sudah sampai dan beruntun mereka pun turun ke darat. Penghoan siang jin lalu bersiul panjang sambil berkata, Aku datang menyambut tantangan kalian, sewaktu tubuh ketiga lawannya sedang melayang di udara, dia sudah mengarahkan pukulannya kepada mereka. Pukulannya ini sangat hebat sekali tenaganya, hingga mengeluarkan angin yang menderu-deru menyerang ketiga lawannya itu. Ketiga paderi asing itu dengan terkejut dan buru-buru turun ke bawah untuk mengelakan pukulan Hwa Oshio tua itu. Yang memimpin di muka pendeta ini menjadi geram sekali, dengan segera dia melancarkan serangan balasan, tapi penghoan siang jin yang menampak hal itu hanya tertawa tergelak-gelak, dan setelah buru-buru dia menarik pulang pukulannya, serangan lawannya itu segera dapat dikelitkan dengan secara tepat sekali. Di samping itu penghoan siang jin pun tidak tinggal diam, dengan lantas dia melancarkan serangan balasannya, kemudian dengan mengeluarkan suara yang gemuruh, terpaksa pendeta itu menjatuhkan diri dengan rejungkir balik dan badannya jatuh ke laut kembali, sedangkan penghoan siang jin tetap berdiri dengan gagahnya. Sekonyong-konyong dari dalam perahu mereka melayang sekerat papan dan jatuh tepat diinjakannya pendeta yang badannya hendak tercemplung ke dalam laut itu. Maka dengan meminjam tenaga dari papan itu, buru-buru pendeta itu menotolkan kakinya sambil mengejutkan badannya sehingga dia dapat mendarat pula dengan tak kurang suatu apa, dan berbareng dengan itu, dari dalam perahu itu pun melayang sesosok tubuh manusia, dan orang yang baru muncul ini adalah Kin Lumo. Penghoan siang jin sekali turun tangan saja sudah berhasil menjatuhkan pemimpin dari Heng Hao Osemhut, maka dengan tertawa bergelak-gelak ia segera membalikan tubuhnya dan terus lari ke sebelah dalam dari pulau Siau Chiap Tu itu. Heng Hao Osemhut yang pernah menjumpai pendeta luar biasa ini di pulau Tai Chiap Tu, mereka segera mengetahui, Ban Wak kalau mereka menempurnya dengan satu lawan satu, mereka pasti tidak dapat memenangkannya, oleh sebab itu dengan laku yang licik mereka bertiga bermaksud mengeroyok pendeta itu. Dengan demikian, mereka yakin bahwa mereka pasti akan memperoleh kemenangan, maka tanpa ragu-ragu lagi mereka lalu mengejar pada Hua Osemhut tua itu.